Petugas gabungan memperketat penjagaan di sejumlah gerbang tol wilayah Jawa Tengah hingga sekitar 3 hari jelang lebaran. Ada lebih dari 4.700 kendaraan yang mengangkut pemudik diminta putar balik. Salah satu lokasi penjagaan ada di gerbang tol penjagaan Brebes. Di sini ada pos pantau penyekatan pemudik. Kapolda Jawa Tengah bersama Pangdam Diponegoro memantau langsung pengawasan yang dilakukan polisi dan petugas lainnya. Polisi memastikan kendaraan yang mengangkut pemudik akan diminta putar balik karena tidak ingin ada warga dari zona merah masuk lewat sejumlah gerbang tol. Kita sudah melakukan penyekatan selama operasi hampir 4.722 kendaraan untuk arus muti. Sehingga ini akan terus kita lakukan dalam rangka mengurangi adanya sebarang COVID-19. Demi akhatan kita juga sama perlakuannya adalah satu, lakukan cek secara fisik. Yang kedua, secara manual. Baik itu protak kesehatan kita lakukan, balik sungguh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, diterangkan apakah yang bersang putar betul mudik atau ada kekulan lain. Dari situ akan tahu bahwa, oh, masyarakat yang ini wajib kita lakukan putar balik. Terima kasih telah menonton!